Intro Hai sahabat Agropedia, sebelum masuk ke inti video kita hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua orang. Cara Ternak Ikan Gupi di Rumah Agar Sukses dan Tidak Cepat Mati Berawal dari hobi, pria ini raih omset puluhan juta rupiah dari budidaya ikan gupi. Pria di kota Jambi meraup untung hingga puluhan juta rupiah dari hasil budidaya ikan gupi. Keberhasilannya ini berawal dari hobi mengoleksi ikan tersebut yang memiliki corak dan warna menarik. Budidaya ikan hias dilakukan oleh Adi Junaidi sejak 10 tahun terakhir. Budidaya ikan dilakukan di lantai 3 ruko sekaligus menjadi toko ikan hias miliknya. Pertama sih, saya cuma hobi terus sudah banyak. Saya fikir-fikir, ya saya coba jual lumayan ternyata. Ujar Junaidi di kota Jambi. Pria di kota Jambi meraup untung hingga puluhan juta rupiah dari hasil budidaya ikan gupi. Dia menjelaskan harga ikan bisa bervariatif tergantung dari jenisnya. Harga untuk gupi berwarna merah atau disebut red bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Misalnya, untuk jenis full red, grade A, kita bisa jual 500 ribu rupiah sepasang, katanya. Sedikitnya ada 40 hingga 50 jenis ikan gupi, berbagai corak dan warna. Proses perawatan ikan gupi juga dinilai tidak begitu sulit. Terpenting, kata dia rajin membersihkan air dari kotoran dan sisa makanan. Kalau red, warna merah, peminatnya dari dulu sampai sekarang tidak pernah mati, ucapnya. Menurutnya, hasil budidayanya bukan cuma laku di pasaran dalam negeri. Bahkan hasil budidayanya juga diekspor hingga ke Thailand, Singapura, Korea, Jerman, dan Amerika Serikat. Keuntungan yang didapat dari penjualan tersebut mencapai 30 juta rupiah per bulan. Pas pandemi agak turun, saat ini 20 hingga 30 juta rupiah. Sebelum pandemi bisa 50 hingga 100 juta rupiah, ucapnya. Salah satu penggemar ikan jenis gupi, Yuliawati, sengaja langsung datang ke tempat budidaya ikan gupi untuk memilih ikan yang lincah dan mengemaskan tersebut sesuai selera. Selain warna yang indah, perawatan ikan jenis gupi juga mudah, cukup memberi pakan rutin yang telah banyak dijual di toko-toko ikan hias. Karena imut ya, cantik juga. Warnanya, kalau pulang dari aktivitas di luar terasa capek terus lihat ikan itu lari kesana lari kesini, senang saja katanya. Jenis ikan hias gupi memiliki daya tarik sendiri. Salah satu ketertarikannya ialah warna sirip dan bentuknya yang indah. Agar punya koleksi yang banyak, ini dia cara ternak ikan gupi yang benar. Sahabat 99, ikan gupi berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Ikan imut tersebut ditemukan oleh Robert John Lismer Gupi. Jadi, nama gupi sendiri berasal dari penemunya. Tepatnya, letak ikan ini ditemukan di Trinidad tahun 1866. Namun, ikan gupi baru masuk ke Indonesia sekitar tahun 1920-an. Yang seringkali dijuluki million fish karena kecepatan berkembang biak yang tinggi. Termasuk pula jenis ikan aquascape atau hias yang mudah dibudidayakan. Nah, agar cara ternak ikan gupi milikmu berhasil, yuk lihat tulisan di bawah ini. 6 Cara Ternak Ikan Gupi Agar Berhasil Dan Panen 1. Memilih Induk Yang Bagus Indukan Gupi Yang Bagus Cara ternak ikan gupi yang benar, baik jantan dan betina adalah memilih induk yang bagus. Ciri-ciri ikan gupi betina yaitu cenderung memiliki badan bulat, warnanya kusam, dan cenderung pasif dengan berdiam diri di bagian dasar atau permukaan akwarium. Sementara itu, ciri-ciri ikan gupi jantan memiliki warna cerah dengan tubuh yang langsing. Agar mendapatkan anakan yang bagus, pilihlah induk yang unggul dan telah berusia minimal 4 bulan. Perhatikan pula badan induk yang sehat dan terapi. Usahakan semuanya mulus, tak ada luka ataupun bopeng. Indikator keberhasilan dalam proses budidaya ikan gupi terletak pada ikan jantan. 2. Ternak ikan gupi di ember dan wadah lain Wadah Budidaya Ikan Hias Untuk budidaya ikan gupi, kamu memerlukan 4 wadah dengan fungsi berbeda. Wadah tersebut adalah akwarium, bak semen, atau ember plastik, aerator, dan tanaman air. Wadah-wadah tersebut memiliki 4 fungsi yaitu sebagai tempat memisahkan indukan, tempat pemijahan, penetasan, dan tempat pendederan. Luas dan ukurannya boleh beragam tergantung situasi dan kebutuhan anakan. Namun, setidaknya tiap-tiap wadah memiliki tinggi minimal 30 cm ya. 3. Pisahkan indukan dengan jantan Ternak ikan gupi Sebelum dilakukan proses pemijahan, alangkah baiknya memisahkan ikan gupi betina dan jantan dalam wadah terpisah. Cara ternak ikan gupi yang satu ini mengharuskan kamu untuk mengganti air dalam wadah selama 1 hingga 3 hari sekali. Cukup mengganti atau membuang 1.3 air saja ya. Kemudian cara merawat ikan gupi saat sedang dipisahkan, jangan lupa untuk memberikan makanan seperti biasa, yaitu 2 kali sehari. Kalau bisa, berikan makanan ikan gupi seperti dapnia atau moina. Pemberian makan yang rutin akan menghasilkan indukan yang sehat dalam proses pemijahan nanti. 4. Proses Pemijahan Ikan Gupi Cara pemijahan ikan gupi Cara ternak ikan gupi berikutnya adalah proses pemijahan. Agar ikan gupi cepat beranak, lakukan proses ini di atas wadah tersebut dengan mengisi air bersih setinggi 30 cm. Lalu endapkanlah selama minimal 1 hari. Proses pemijahan adalah memasukkan ikan gupi betina di pagi hari ke dalam wadah yang sudah diisi air bersih. Lalu di sore hari, masukkanlah ikan gupi jantan dan lakukan proses pemijahan selama 4 hingga 7 hari. Cara mengawinkan ikan gupi dalam proses pemijahan, Biasanya ikan jantan lebih banyak dimasukkan ketimbang betina dengan perbandingan 1 banding 5. Dalam 100 liter air cukup untuk menampung sebanyak 30 ekor induk ikan gupi. Cara ternak ikan gupi yang satu ini membutuhkan proses 3 hingga 4 minggu hingga lahirnya embryo. Jika kamu melihat ada indukan betina yang sudah dibuahi, segera dipisahkan dan masukkan ke wadah penetasan. 5. Momen penetasan benih cara ternak ikan gupi Setelah induk yang sudah dibuahi, kamu pisahkan isi air dalam wadah penetasan dan lengkapi dengan air rasi. Tempatkan dengan pelan-pelan agar tidak mengganggu larva ikan lainnya. Buanglah 1.3 air setiap hari dan ganti dengan yang baru setiap 1 hingga 3 hari sekali. Kemudian berikan pakan untuk induk 2 hari sekali. Uniknya, Ikan betina dapat hamil hingga 3 kali karena jenis gupi betina dapat menyimpan sisa sperma di dalam tubuh mereka. 6. Proses Pendederan Ikan Gupi Cara merawat ikan gupi agar tidak dapat mati dalam proses pendederan, yaitu meletakkannya di ruangan terbuka. Wadah harus terkena unsur sinar matahari untuk membentuk warna-warna indah pada ikan gupi. Kemudian tambahkan pula beberapa tanaman air agar mereka bisa berteduh, seperti tanaman eceng gondok dan hidrila. Untuk anak ikan gupi yang masih berumur 5 hari sebaiknya diberikan pakan infusoria. Sedangkan untuk umur ikan lebih dari 5 hari berikanlah kutu air atau udang renik. Kemudian lanjut dengan memberikan pakan cacing sutra. Atau cacing rambut. Ketika anak ikan gupi sudah berumur sekitar 20 hari, jenis kalmin ikan secara umum dapat ditentukan saat ikan sudah berusia 20 hari. Ukuran semen bak atau wadah pendederan yang bisa digunakan 1 x 1 x 0,5 meter dan 2 x 2 x 0,5 meter. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu. Simak video menarik lainnya di channel Agropedia. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.